So guys, hari ini akhirnya kita masuk lagi di main bonus untuk mendapatkan Neymar Junior-nya dan mudah-mudahan berhasil penaltinya. Oke, let's go! Ini nomor 9, kita coba sudut kanan bawah dan go! Langsung! Oke, berhasil. Jadi di sini 5 langkah tersisa dipastikan kita bisa dapat Neymar Junior Ruang Goal tercapai, guys. Oke, item ditambahkan ke kotak masuk dengan Neymar Junior-nya dan sekarang sudah lanjut ke putaran kedua, guys. Di mana putaran kedua itu program trainer, guys. Masih lama sih dapat Ronaldonya. Oke, langsung saja di sini kita klaim dan lihat animasinya. Oke, animasinya dikit, guys. Tapi nggak masalah. Yang penting Neymar gratis, guys. Oke, di video kali ini kita racik 3 racikan Neymar. Let's go! So, langsung saja di sini kita racik Neymar Junior-nya dengan 3 racikan pastinya, guys, ya. Yang pertama di sini kita racik dulu Neymar-nya di posisi striker, guys, ya. Dan juga skill tambahannya nanti. Oke, let's go! Kita naitikan level terlebih dahulu. Oke, tunggu, guys. Oke, di sini Neymar cukup menghabiskan trainer kita, guys, ya. Banyak yang dibutuhkan, ya. Oke, langsung saja di sini kita ke racikan pertama dulu, guys, ya. Nanti kita bakalan coba Neymar di posisi winger, sih. Karena untuk striker bayang seperti ini kita kurang suka, guys. Oke, ini racikan pertama. Cukup tambah naikkan di sini adalah 12 untuk tembakan. 12 di sini untuk menaikkan dari segi finishing, lalu eksekusi bola mati, dan lengkung. Jadi di sini nanti penyelesaiannya akan menjadi 92, di sini 89 untuk lengkungnya. Oke, di sini yang kedua, dribble-nya menaikkan saja menjadi 5. Fungsinya di sini hanyalah untuk segi dribble dan kontrol. Ketangkasan di sini menaikkan menjadi 8. Oke, 8. Selanjutnya di sini, lobot di strength menaikkan menjadi 12 poin kemajuan untuk menaikkan dari segi kecepatan dan juga stamina, guys. Lalu di sini kontak fisik karena bapuk, kita naikkan saja sisanya. Jadi ini dia untuk racikan Neymar yang pertama, guys, ya. Oke, kita skip ini. Kalau buat teman-teman yang ingin ini, boleh juga sih. Dia lebih seimbang, guys, ya. Cuman di sini, dia tidak 100, guys. Oke, itu, guys. Di sini boost timnya hanya 99. Nah, ini dia untuk racikan sinemar yang khusus untuk CF bisa. Sayap juga bisa, guys, ya. Namun di sini, teman-teman butuh shootnya 10, oke. Kemudian di sini, untuk dribble, maikkan naik dan 8 saja. Lanjut di sini ketangkasan 12. Oke, 12. Selanjutnya, di sini untuk lobot di strength menaikkan menjadi 8. Lalu udara untuk kontak fisik 4, guys. Ya, ini dia. Keserapan jarangnya lumayan. Dribblenya jadi lebih oke lah. Dribblenya kurangnya juga. Finishingnya nanti 90, oke. Lalu lengkongnya menjadi 86 nantinya. Lanjut di sini speednya menjadi 89. Akselerasi menjadi 98 nanti. Kesiman menjadi 99 dan stamina 80, guys, ya. Ini bisa di posisi striker dan juga winger, guys, ya. Dan juga di sini untuk skill tambahan yang perlu teman-tambahkan untuk posisi CF. Yaitu adalah sundulan, lalu penendang lengkung luar, tembakan satu sentuhan, umpan satu sentuhan, dan juga finishing akrobatik, guys, ya. Itu dia untuk racikan emar. Dua, guys, ya. Untuk posisi striker. Jadi, teman-teman tinggal pilih mau yang mana, gitu, guys, ya. Oke, ini oke juga, sih. Oke, kita buangnya, nih. Kita lanjutkan untuk nemar posisi winger, guys, ya. Oke, let's go, guys, untuk winger. So, ini dia untuk nemar posisi winger, guys, ya. Nah, di sini syutingnya tetap 10, guys, ya. Karena syutingnya ini untuk winger tetap berguna, gitu. Karena di sini untuk menaikkan dari segi finishing dan juga lengkungnya tidak terlalu buruk, lah. Lanjut di sini, karena nemar ini kan untuk posisi winger, gitu, guys, ya. Jadi, dia butuh umpan yang lumayan, lah. Sekarang ini kan umpannya bapuk, gitu, guys. Jadi, umpannya teman-teman naikkan aja menjadi 4 untuk passing. Nah, itu nanti kan umpan rendahnya 67. Nanti kalau di boost tim itu dia bukan menjadi 70-an 71, gitu, guys, ya. Jadi, tertolong, lah. Jadi, untuk umpan rendahnya. Lanjut di sini, triple teman-teman naikkan aja menjadi 10. Oke, lanjut di sini, ketangkasan teman-teman naikkan aja menjadi 5. Kemudian di sini low body strength, teman-teman naikkan aja menjadi 12. Nice. Oke, itu dia untuk keracikan di posisi winger. Nanti rating seluruhnya 94, guys, ya. Di sini untuk keutatan tendangnya oke, guys, ya. Lalu di sini kesimpangnya bagus, stamina-nya bagus. Jadi, kita coba konfirmasi yang ini. Kalau misalnya teman-teman ingin yang lebih barbersih, ada, guys, ya. Cuman nggak rekomendasi ini lebih bagus, lah. Oke, kita konfirmasi. Untuk Neymar Santos yang ini. Jadi, 97, guys, ya, untuk boost-nya di sini. Lalu di sini untuk game-nya udah gitu, guys, ya. Nanti jadi kalau teman-teman ingin cari rating sih, ini tidak rekomendasi, kan. Karena di sini kan 97 saja, gitu, guys, ya. Namun di sini untuk skill tambahan yang perlu teman-teman tambahkan untuk Neymar adalah Umpan terobosan, tembakan jarak jauh, tembakan satu sentuhan, Umpan satu sentuhan, dan Umpan berbobot, gitu, guys. Karena Demar di sini kan kita buat dia lebih seimbang, gitu. Nah, ini statistiknya. Jadi, intinya kalau teman-teman cari Neymar yang efek kondisi ini kan untuk menaikkan dua aja. Kontrol bola sama dribble dan dribble ukuran dan Umpan rendah, guys, ya. Jadi, itu dia alasannya kita naikkan Neymar yang ini untuk passing, guys, ya. 71 passing-nya. Jadi, lebih bagus di posisi winger yang ini. Cuman 97, guys, ya. Kalau teman-teman semua yang ini cari 100, ya standar sama yang tadi, gitu, guys. Oke. Kemudian untuk Neymar di posisi winger, Cuman di sini Umpannya buruk, gitu, guys, ya. Tapi ini ratingnya 99, gitu. Di mana di sini yang bedanya untuk tembakan ini, teman-teman naikkan 8, kita tidak bisa reset, guys, ya. Karena GP kita kurang, guys. Jadi, di sini untuk shooting teman-teman naikkan 8. Kalau yang untuk dribble 100, gitu, guys, ya. Dribble ini teman-teman naikkan menjadi 12. Jadi, shooting-nya teman-teman kurang menjadi 8. Dribblenya teman-teman naikkan 12. Untuk ketangkasan di sini teman-teman naikkan menjadi 10. Kalau body strength di sini 12. Kemudian udara 4, guys, ya. Untuk menaikkan kontak fisiknya dikit. Untuk di posisi winger, guys, ya. Jadi, untuk passing di sini tidak perlu termenaikan. Jadi, di situ dia bakal menjadi 99, guys. Oke. Mungkin itulah beberapa racikan Neymar, gitu, guys, ya. Oke. Nanti kita mencoba gameplaynya, guys. Oke. Sampai jumpa.